Intro Anda kembali bersama saya Polina Jaru dalam Kompas Balipapan Pengerjaan proyek pembangunan jalan tol sepanjang 99,35 km yang menghubungkan Balipapan dan Samarinda terus dikebut Pembebasan lahan warga secara perlahan mulai diselesaikan oleh pemerintah daerah Intro Pengerjaan pembangunan jalan tol sepanjang 99,35 km yang menghubungkan antara Balipapan dan Samarinda terus dilakukan oleh kontraktor Pembangunan jalan tol dari jalur Balipapan ini terbagi 5 seksi pengerjaan Tampak pekerja tengah melakukan penyingkiran lereng lahan serta melakukan pengerasan badan jalan di jalur tol yang menghubungkan kawasan kilometer 13 ke Jembatan Manggar Lokasi ini juga dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juli lalu Warga mengaku untuk di lokasi ini pembebasan lahan milik warga sebagian besar telah diselesaikan dan dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan sistem apretial pada bulan Agustus tahun 2016 lalu Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Sementara untuk jalur yang menghubungkan kilometer 13 dengan bandara sepinggan hingga saat ini tampak belum dilanjutkan Untuk pembangunan jalan tol, seksi 1 yang menghubungkan Balipapan dengan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kota Ikartanegara sepanjang 22 kilometer, progres pembebasan lahan mencapai 95% dan pengerjaan rampung 50% Sekor sapi limosin seberat 1 ton dijual seharga 100 juta oleh salah satu pedagang sapi kurban di kawasan Kampung Timur, Balipapan, Kalimantan Timur Sapi ini merupakan yang terbesar yang dijual pedagang sapi kurban di Balipapan Sapi limosin asal Gorontalo yang dijual di wilayah Kampung Timur, Balipapan, Kalimantan Timur ini memiliki bobot seberat 1 ton Sapi berusia 7 tahun ini telah terjual seharga 100 juta rupiah ke salah satu pengusaha di Balipapan Sapi ini awalnya dibeli pedagang seharga 60 juta rupiah pada peternak 10 bulan lalu Namun karena ada biaya pemeliharaan hingga siap jual untuk hariraya kurban Sapi limosin termasuk salah satu jenis sapi yang paling banyak dicari masyarakat Balipapan Namun pasokan dari Gorontalo masih kurang karena masih banyak sapi limosin jantan yang baru berusia 2 tahun dan belum siap dijadikan hewan kurban Ini berapa pada dijual Pak? Diambil pengusaha Balipapan 100 juta Iya Bobotnya berapa ini Pak? 1 ton 1 ton? Iya Ini berapa banyak Pak ada sapi limosin di antar tangan? Cuman 3 yang lain kecil Kenapa cuma 3 Pak dibanding sapi lain Pak? Jenis limosin ukurannya baru dibawa sekitar 2 tahunan Kalau ini kan sudah 6-7 tahun Oh karena dari peternak sana yang masih kurang Pak ya? Di limosin masih kurang disana budidaya disana kurang Kalau peminat disini? Sudah banyak Sudah banyak ya? Bahkan dari Jawa kan sudah datang banyak Pedagang sapi mengeluhkan menurunnya daya beli hewan kurban dari masyarakat dalam 2 tahun terakhir Pada tahun 2014 pedagang bisa menjual hingga 300 ekor sapi dalam 1 pekan sebelum Hari Raya Idul Adha Namun dalam 2 tahun terakhir hanya bisa menjual 80 ekor Januari Swan Danu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Kapolda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin Mendaftarkan diri di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sebagai salah satu calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah Kalimantan Timur tahun 2018 mendatang Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 mendatang Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Polisi Safaruddin memastikan telah mendaftarkan diri Sebagai salah satu calon ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bahkan pada pekan lalu Safaruddin mengaku telah menjalani rangkaian FIT dan proper test di kantor pusat partai berlogo banteng Saat ini dirinya telah menunggu keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Apakah nantinya dipercaya untuk diusung oleh partai atau tidak Safaruddin juga mengaku menyerahkan ke partai apakah dirinya termasuk calon yang akan diusung Baik untuk bakal calon gubernur atau wakil gubernur Keinginannya mendaftar sebagai salah satu bakal calon di Pilkada Kalimantan Timur Sebagai bentuk untuk tanggung jawab untuk ikut membangun Jadi memang betul saya mendaftar di PDIP Sudah menjalani PIT dan proper test di sana Saya menunggu saja bagaimana apakah direkomendasikan atau tidak Kan itu keinginan saya sendiri Akhir pati Saya mau ikut membangun Kalimantan Timur Kenapa harus PDIP, kenapa tidak partai lain Saya kenal di sana Bahkan Kapolda menegaskan hanya mendaftarkan diri di satu partai Dan tidak berniat mengajukan ke partai lain Jika terpilih Safaruddin siap menanggalkan jabatannya di instansi kepolisian Yanuri Suandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur